Halo Sobat Trader, yuk mari kita mulai saksikan webinar Edukasi Forex. Oh iya, kalian juga boleh mengajukan tema-tema yang akan kami bahas pada webinar berikutnya. Ketik di kolom komentar ya. Yuk mari kita mulai. Halo, selamat malam semua Sobat Trader. Selamat malam Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara webinar Forex Simpro pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di dalam Google Meet untuk mengikuti acara webinar Forex Simpro yang bekerja sama dengan PT Java Global Features. Sampai kita ketemu lagi malam hari ini, saya dengan Della Angelic. Saya akan ditemani oleh analis Java Global Features, yaitu Pak Swendi. Selamat malam Pak Swendi. Halo, malam Della. Malam semuanya. Pak kabar Pak. Baik, sehat. Oke, baik Sobat Traders kita akan mulai. Dan seperti yang diketahui mungkin Sobat Traders juga sudah tahu ya bahwa malam hari ini Pak Swendi akan mengajarkan kita dan memaparkan materi mengenai bagaimana menerapkan probabilitas dalam trading ya. Jadi Pak Swendi akan mengajarkan materi ini 30 menit ke depan. Jadi bagi Sobat Traders yang mungkin masih kurang memahami atau ada pertanyaan-pertanyaan seputar topik yang dibawakan pada malam hari ini, Sobat Traders silahkan bertanya kepada Pak Swendi langsung. bisa langsung unmute atau juga bisa tuliskan pertanyaan Sobat Traders pada kolom komentar. Jadi Sobat Traders, malam hari ini kita akan sama-sama belajar. Jadi jangan sungkan untuk bertanya. Apapun yang ingin Sobat Traders tanyakan seputar topik atau materi yang akan diajarkan Pak Swendi malam hari ini, Sobat Traders dapat bertanya pada sesi tanya-jawab nanti setelah kita buka setelah materi disampaikan oleh Pak Swendi. Nah, seperti biasa Sobat Traders, bagi Sobat Traders yang mungkin baru pertama kali join ya, yang baru pertama kali hadir dalam grup di dalam webinar Forex Simpro pada malam hari ini, Sobat Traders dapat melihat kolom komentar atau kolom chat di sana sudah terlihat ya Sobat Traders untuk absensi acara webinar dan juga nanti admin akan kirimkan link untuk Sobat Traders dapat bergabung di dalam grup Telegram Forex Simpro Community. Itu saja. Dan diingatkan kembali untuk aturan dari acara webinar malam hari ini adalah Sobat Traders dipersilakan untuk menggunakan ID Google Meet yang sesuai dengan nama lengkap Sobat Traders. Jadi nanti admin akan menginformasikan lewat kolom chat apabila ada ID Google Meet yang tidak kami ketahui. Kami akan remove sementara sampai Sobat Traders menginformasikan kepada kami di kolom chat untuk nama lengkap Sobat Traders. Jadi kami akan informasikan di dalam kolom chat bagi nama-nama ID Google Meet yang tidak diketahui oleh admin kami Forex Simpro. Itu saja informasinya malam hari ini kita akan langsung bersama dengan Pak Swendi. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua, Sobat Traders dalam acara webinar Edukasi Forex bersama Forex Simpro dan Java Global Futures. Buat yang pertama kali join, selamat datang. Dan buat rekan-rekan yang sudah sering datang juga ya. Oke, selamat. Kita akan kembali sama-sama ya untuk mempelajari materi yang akan disampaikan pada malam hari ini. Kita bicara tentang probabilitas dalam trading Forex. Oke, Sobat Traders ya. Ya, jadi bicara probabilitas. Probabilitas itu artinya kan kemungkinan ya. Kemungkinan. Jadi kemungkinan, ini kalau bicara umum ya kemungkinan suatu kejadian ya akan terjadi gitu. Nah, nanti kita akan membahasnya dalam trading. Ya, bagaimana kemungkinan kita mendapatkan profit dalam trading. Ya, oke. Ya, Sobat Trader. Jadi memang trading itu gak ada yang pasti ya. Jadi, di dunia perdagangan seperti ini ya, Forex, saham, atau instrumen lainnya memang gak ada yang pasti. Maksudnya mengetahui secara pasti, banget, pasti banget gitu. Kayaknya yakin banget nih. Gak juga ya. Karena analisa teknikal, sebagus apapun juga, tidak ada yang 100% akurat. Analisa fundamental juga, misalnya Bapak Ibu, kita melihat data, data ekonomi ya. Kalau bagi trader pemula mungkin diajarkan untuk melihat data-data ekonomi di prorefectory. Kalau data rilisnya positif, misalnya gitu ya, nanti hasilnya akan langsung berefek menguatkan mata uang, dan segala macam ya, sehingga kita bisa mengikuti hasil data tersebut. Ternyata seringkali itu pun gak seperti itu, gitu ya. Misalnya data Amerika bagus, misalnya. Ternyata gak langsung menguatkan dolar. Ternyata malah bisa sebaliknya melemahkan dolar. Jadi ada kejadian-kejadian yang lainnya, gitu ya. Jadi di trading ini memang semuanya ini bicara juga probabilitas ya, sobat trader. Oke, jadi secara umum, probabilitas itu suatu nilai yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan terjadinya sesuatu peristiwa ya. Jadi probabilitas dapat dijadikan pengukur ketidakpastian. Oke, itu pengantar aja. Lalu bagaimana nih kalau dalam trading ya. Nah, probabilitas tadi sama seperti tadi ya. Contoh nih, contoh probabilitas. Jadi kita yang dasar dulu teoritis ya. Contoh, misalnya kita memainkan, atau kita lagi mau mengundi nih, misalnya kayak kalau mau tim sepak bola ya kan, mau siapa yang mau kick off duluan ya, biasanya wasitnya tuh lempar koin ya. Nah, misalnya nanti ditanya, kamu mau gambar apa mau nilai angka gitu ya. Karena cuma ada dua ya kan, dua sisi aja koin. Ada yang uang, apa gambar-gambar, ataupun angkanya. Jadi kalau misalnya kita lempar dadu, ya itu cuma itu aja. Ada dua kemungkinan. Jadi 50-50 semuanya. Apakah bakal yang gambar-gambar, ataupun angka gitu ya. Itu kalau dadu ya, seperti itu ya. Jadi selalu ada kemungkinan 50-50, 50-50 gitu ya. Bisa aja ada yang misalnya, yang angka-angka terus gitu ya. Yang gambar-gambar terus gitu. Jadi itu probabilitas. Secara umum, kita bisa menangkap, oh probabilitas itu seperti itu ya. Jadi trading juga bisa seperti itu ya. Kita udah open posisi, udah ngikutin, ngikutin misalnya ngikutin trend. Harga di atas MA, misalnya gitu ya, udah nih, udah trend lagi naik nih. Eh ternyata, ada sesuatu yang menggerakkan market koreksi. Padahal kita udah follow trend. Bisa saja. Gitu ya, sobat trader. Itulah probabilitas bisa terjadi di market. Oke, sobat trader. Nah, jadi memang dalam trading ya, kalau kita udah masuk market ya, kita udah open posisi, jadi peluang untuk cuan ya, 50 persen, peluang untuk rugi juga 50 persen. Gitu ya. Maksudnya kita juga memang harus siap gitu. Jadi, tidak bisa kita misalnya yakin banget nih, ini bakal pasti profit, gak juga ya. Makanya kita selalu siap juga dengan kemungkinan, bahwa trading itu, akan, seperti, koin aja lempar, ya, saya bisa profit, bisa loss. Ya, cuman nanti bagaimana kita meningkatkan, supaya probabilitasnya itu, lebih tinggi yang, cenderung profit. Gitu ya, sobat trader ya. Contoh, kayak kita lihat gambar ini misalnya. Ini kan trendnya naik ya. Apakah harga lanjut ke atas, atau ada koreksi. Jadi, peluangnya tetap ada ya, untuk profit ada, peluang untuk loss juga ada. Gitu ya, sobat trader. Jadi, trading itu probabilitas. Gitu ya, makanya, memang diajarkan secara teknikal, bagaimana supaya, kecenderungannya profit itu, misalnya ada tekniknya. Misalnya teknik, supaya follow trend, gitu ya, misalnya buy di bawah, sel di atas, itu kan salah satu, ilmu-ilmunya ya, dasarnya ya, sobat trader ya. Oke, sobat trader. Nah, probabilitas dalam trading, yang lebih tinggi ya, artinya kemungkinan profitnya juga semakin besar. Jadi, kalau misalnya kita mau trading, memang cari yang kemungkinannya profit. Jadi, probabilitasnya tinggi, dibandingkan saya nanti malah kenderung loss gitu ya. Nah, jadi kita dengan bantuan analisa-analisa segala macam ya. Nah, sobat trader, perhitungan probabilitas trading, juga bisa diperoleh dengan, kita nanti misalnya evaluasi, misalnya dalam berapa kali trading. Misalnya kita udah tradingnya satu pair, ya seminggu ini satu pair, udah 10 kali trading. Tapi, kita evaluasi, kok, banyakan loss-nya misalnya. Jadi, nanti kita evaluasi, apakah cara tradingnya yang salah, ataukah psikologinya yang salah, ataukah pengaturan money managementnya yang tidak ideal, tidak benar. Sehingga kok loss-nya banyak banget gitu. ya sobat trader. Oke. Jadi, money management ini, dan manajemen resiko, ini penting banget ya, dalam probabilitas juga. Bagaimana supaya, sobat trader itu, dalam trading itu, tetap profit gitu ya. Meskipun misalnya, dalam 10 kali trading, misalnya satu minggu ini 10 kali trading, tapi yang profit misalnya, yang profit 4 kali misalnya ya. Yang loss-nya 6 kali. Tapi, kenapa hasilnya tetap profit? Nah, itu bisa terjadi seperti itu ya. Itu namanya, ya perhitungan dari money managementnya, dan juga risk rewardnya. Ya sobat trader. Dan, pokoknya, money management, dan yang lainnya mengikuti ya. Jadi, nggak cuma sekedar, teknikal-teknikal aja ya sobat trader. Karena kalau misalnya gini, kita, kalau posisi loss, loss-nya, risk reward-nya, lebih kecil daripada, reward-nya ya. Tapi, begitu kita profit, reward-nya lebih besar. Maka, 24 kali kita profit, 6 kali kita loss, masih ada, untung ya. Saldonya masih tetap, plus. Gitu ya sobat trader. Oke sobat trader, jadi seperti itu, kira-kira ya. Nanti, boleh ada pertanyaan nih, dari sobat trader. Silakan bertanya, mengenai, bagaimana untuk kita meningkatkan, probabilitas trading. Jadi, ini nanti akan, step-nya, step-nya itu, bisa juga ke analisa teknikal, bisa. Bisa juga nanti ke, pengaturan, money management, bisa. bisa juga nanti, misalnya, pengaturan, risk reward, bisa juga. Karena, masing-masing trader, pasti gaya tradingnya beda-beda. Ada yang misalnya, kalau trading, nggak pakai stop loss, ada. Karena mungkin, dananya masih, cukup. Gitu ya. Atau, kalau trading, nggak pakai stop loss, tapi begitu tentang balik arah, bisa pasang posisi sebaliknya. Bisa juga ya. Atau ada yang misalnya, pasang posisi, minus 20 poin, langsung cut loss, misalnya begitu. Tapi, kalau misalnya, pasang posisi, dalam kondisi protein profit, dibiarkan, sampai targetnya besar, ada juga. Jadi, macam-macam. mungkin Bapak Ibu, Sobat Trader, beda-beda ya, dalam penerapan, trading, gaya tradingnya masing-masing. Jadi, kalau ada pertanyaan, ini bagus ya, karena kita bisa, seperti diskusi di sini, dan juga, Bapak Ibu bisa boleh, kan masing-masing beda-beda nih ya, iyalah ya, karena beda-beda, solusinya beda-beda. Jadi, kalau mau tanya, bagus di sini. Apalagi, kita di sini kan, nggak semuanya, misalnya satu, misalnya Sobat Trader, ada yang, masih trading di mana, ya kan, jadi mungkin, kalau mau kita, mau sharing di sini, atau mau bertanya, boleh. Tiap-tiap trader punya, tipenya sendiri-sendiri ya, Pak. Iya, betul. Mungkin ada yang misalnya, oh iya, kenapa? Silahkan, silahkan Pak, Swendi. Ini ada yang mau nanya nih. Oke. Nah, jadi, kita mau, Pak Sunarto Chandra ya, oke Pak Sunarto. Nanti mungkin Sobat Trader yang lain, juga bisa silahkan langsung bertanya, di kolom chat, bisa tuliskan pertanyaannya, atau bisa langsung unmute. Ini, jadi diskusi aja ya Pak Santa ya. Jadi, kalau ada sesuatu yang mungkin, betul, kalau ada sesuatu yang mungkin, mau ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya. Pak Sunarto Chandra nih, peserta pertama yang bertanya malam, Pak Sven mau tanya, idealnya setelah, beberapa kali transaksi, baru kita bisa tentukan, analisa kita benar, atau salah. Jadi, ceritanya maksudnya begini, misalkan kita 10 kali open posisi, 10 kali loss, pasti kita langsung merasa, analisa kita salah. Padahal, apabila diteruskan, 2 kali open, kemudian menang semua. Bisa dijelaskan nggak tuh Pak? Nah, itu dia Pak. Jadi, memang benar. Jadi, yang baiknya itu, kita, seperti ini ya Pak ya, nih, saya kasih lihat di kursornya ya. Jadi, perhitungan probabilitas trading bisa diperoleh dengan mengevaluasi trading. Jadi, memang kita evaluasi tradingnya. Misalnya, kita nggak ada batasan sih Pak, misalnya harus 10 transaksi, harus misalnya 5 transaksi, nggak ada batasan ya, nggak ada angka ideal. Tapi, baiknya misalnya kita hitung per minggu misalnya ya Pak Sunarto, misalnya seminggu ini, saya trading, tapi, misalnya, dari ada 20 transaksi, ya, satu minggu ini, misalnya kita udah lihat di hari Jumat atau hari Sabtu setelah market close, kita evaluasi. Dari 20 transaksi, misalnya, yang profit, misalnya profitnya 8, ya, terus, lossnya, misalnya katakanlah 10, ada lagi 2 yang nggak, nggak masuk posisi. Tapi, dari 8, 8 yang profit, dengan 10 yang loss, kalau Bapak Sunarto lihat, misalnya ya, kok minusnya besar, misalnya gitu ya, kok minusnya besar, namun, berarti kalau, kalau seperti itu, bisa jadi, risk rewardnya, risk reward setiap kali trading, ini nggak, nggak seimbang Pak, ya, nggak seimbang, tapi minimal, minimal 50-50, misalnya, stop lossnya 50, profitnya 50, itu paling minimal Pak, ya, tapi kalau risk reward yang bagus itu, ya, 2 banding 1, misalnya, Pak Sunarto, trading di Euro, targetnya 100 pip, ya, 100 pip ini, berarti kan udah, udah trading dengan ngikutin trend, ya, dan stop lossnya 50 pip, gitu, jadi, kalaupun, misalnya, 8 kali, ya, terus, eh, 8 kali profit, 10 kali loss, loss, jadi, lossnya nggak terlalu besar, gitu ya Pak, ya, jadi kita evaluasi sendiri, ini, Bapak Sunarto bisa evaluasi sendiri, kenapa saya lossnya gede banget, ya, apakah lossnya kegedean, gitu ya, nggak sesuai dengan money management, ya, itu nggak boleh, nggak, nggak pas juga ya Pak, maksudnya, jadi Bapak bisa evaluasi di money managementnya mungkin, gitu ya, oke, tadi ada yang nanya juga nih, Del, ya Pak, dari Pak, sebentar, ada beberapa, Pak Robert ya, ya Pak Robert nih, dari Pak Robert Handujo, bagaimana cara untuk menentukan, Kenapa Pak? Pak Sunarto tadi ngetik lagi, bisa dibacain lagi, Pak Sunarto, oh ya, di bagian bawahnya, sedikit melanjutkan, pengertian saya adalah, winding rate dengan, eh, resistance ya Pak, RR itu sangat berkehensi, berkaitan, atas hal ini lebih baik, tentukan winding rate dulu, atau RR dulu Pak? Winning rate itu, kita nggak bisa menentukan sih Pak, bukan kita yang menentukan, winning rate ya, winning rate itu kan hasil Pak ya, kan winning rate itu hasil, jadi kita bisa lihat di, hasilnya, setelahnya, bahwa kita lihat, oh winning rate saya ternyata begini, tapi RR itu, bisa kita tentukan Pak, gitu ya, coba saya baca pelan-pelan ya, pertanyaannya ya, jadi, nah, jadi pengertian saya adalah, winning rate, ya betul, berkaitan, atas hal ini, lebih baik tentukan winning rate dulu, atau RR, jadi, kalau winning rate itu kan hasil ya, jadi winning rate, maksudnya itu kan pencapaiannya, ternyata, kan kita tidak bisa menentukan winning rate, winning rate itu kan misalnya, dari 10 kali, ternyata trading saya, 30 persen, misalnya Pak, lossnya 70 persen, tetapi kenapa loss saya sedikit, misalnya, kok saya cuman loss, ternyata saya, cuman winning rate-nya, cuman 30 persen nih, minggu ini, tetapi lossnya cuman 20 pips, misalnya, nah itu baru dari, risk reward Pak, ya, jadi, yang perlu kita atur, adalah risk reward-nya, ya Pak Sunarto, jadi risk reward-nya itu penting, kenapa, jadi karena itu, membatasi, kerugian kita, dan, kalau kita mengejar target juga, target-nya lebih besar, itu ya Pak ya, oke Pak, nanti kalau mau, ini, boleh tanya lagi, jadi lanjut lagi, nggak apa-apa, tanyanya ya, jadi dari saya, maka, memang risk reward-nya yang kita atur Pak, karena winning rate itu, itu adalah hasil, meskipun kita udah, trading segala macam, misalnya udah ngikutin trend, udah lihat berita, segala macam, tapi, ternyata, kita kena loss, misalnya malam itu, terjadi koreksi besar, bisa, tapi kalau risk-nya kita batasin, loss kita terbatas, gitu ya, oke, wah rame juga nih, banyak yang nanya nih Del, jadi kita, ini ya, pembahasannya pertanyaan dari, peserta ya Pak, kayaknya, maka dari malam hari ini, apa yang dialami, oke, dari Pak Robert, bagaimana cara untuk menentukan risk reward, dan bagaimana untuk meningkatkan probabilita keuntungan, agar lebih besar dari 50%, nah, kalau materi ini, ini ada di materi, oke, 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 ya, jadi, pertanyaannya Pak Robert, nanti ada di materi ya Pak ya, materinya masih akan lanjut lagi ya Pak, nanti, slide-nya saya lanjutin lagi, oke, kita bisa langsung materi Pak, lanjut materi, jadi, mungkin, ada beberapa pertanyaan, yang sebetulnya ada di materi juga, jadi mungkin bisa diselesaikan dulu materinya Pak, ya, boleh, saya lihat lagi, ambil satu lagi, nanti ada Pak Roda Yoyo ya, dibacai nanti ya, Mbak Dewi ya, jadi saya materi lagi aja ya, materi dulu aja ya, ya, oke, kita kembali ke materi, karena materi ini, sebenarnya, seperti, kita diskusi juga bagus memang ya, oke, jadi, tadi sudah, jadi, untuk kita melihat, probabilitasnya memang, dari, evaluasi hasil ya, bisa di evaluasi itu misalnya, per minggu, karena nggak bisa kita, per 10 transaksi, atau berapa itu kan nggak ideal ya, jadi misalnya, dalam seminggu itu, di akhir pekan kita, evaluasi ya, oke, Bapak Ibu, nah, ini dia, probabilitas dalam trading forex, ya, pertanyaan Pak Robert ya, jadi, probabilitas dalam trading forex, ditingkatkan, ya, dengan cara bagaimana, ya, cara meningkatkannya, berarti gini, kan kemungkinan kita trading itu, 50-50, gitu ya, 50-50 itu artinya, orang yang nggak pakai analisa pun ya, dia bisa, waktu lagi, buy, gitu ya, satu, satu lot misalnya, buy gold, nggak pakai analisa nih, dia cuma ngeliat begini doang, misalnya gitu ya, atau dia lihat, baru buka market jam 5, atau jam 6 pagi, dia lihat langsung buy, misalnya, nggak pakai analisa, itu punya, punya probabilitas 50-50, ya, tapi waktu dia lihat, wow, saya, nggak pakai analisa aja, saya profit loh, padahal saya, cuma ambil 2-3 poin, wow, kali satu lot, wih, udah langsung, berapa ratus dolar nih, gitu, tapi dia coba lagi, berikutnya belum tentu bisa, gitu ya kan, karena itu seperti untung-untungan, gitu loh ya, jadi kalau kita berani, misalnya nggak pakai analisa, ya berarti kan siap rugi, siap loss, siap untung, siap rugi, tapi kan kita udah tahu nih, loss saya kemungkinan 50%, bagaimana supaya ketika saya open ini sekarang, kemungkinan saya profitnya jadi 60% atau 70%, jadi kemungkinan lebih ke arah profit, caranya apa? Yang pertama, pakai metode trading, berarti ini dengan analisis, jadi analisisnya, analisanya kita perkuat, ya Bapak Ibu ya, analisa teknikal, ataupun fundamental, ataupun sentimen pasar, itu kita perkuat, jadi kenapa misalnya saya harus sell gold nih, misalnya ya, kita lihat, terus kita tentukan gaya trading kita, misalnya short term atau long term, kalau short term, ya berarti kita lihat time frame pendek-pendek, time frame H1 ke bawah gitu ya, dan target profitnya juga jangan gede-gede, kalau kita memang seorang trader yang short term, artinya kalau di forex mungkin 20 pips bisa, atau 10 pips, 15 pips sudah cukup, tapi cepat gitu, nanti ambil mata uang yang lain, mata uang yang lain, jadi sudah cukup dengan misalnya 10, 15, 20 poin, jadi nggak usah ikut-ikutan dengan orang yang, wah nunggu 50 poin, nunggu 100 poin, itu beda-beda metode, atau gaya masing-masing, ya, kemudian cross, ya signal-signal konfirmasi indikator, seperti MA, yaitu golden cross, ataupun dead cross, ya golden cross itu berarti, MA yang kecil, motong MA yang besar dari bawah ke atas, itu kan, itu adalah menunjukkan market bullish, ya, lalu kalau yang dead cross, kebalikannya, MA kecil memotong MA besar, dari atas ke bawah, itu dead cross, gitu, itu artinya kita sedang meningkatkan, kemungkinan, ya, probabilitas dari hal metodenya, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, jadi, bisa jadi Bapak Ibu perkuat di metode-metode tradingnya, gitu ya, misalnya, cari posisi buy, misalnya di area support, atau resisten, cari konfirmasi buy, cari konfirmasi sell, gitu ya, dan sebagainya, gitu, ini yang menjadi pertanyaan juga tadi, ya, oke, kemudian, lanjut lagi, yang kedua dan ketiga, nah, ini banyakkan memang teori, ya, yaitu money management, dan risk reward tadi, risk reward sudah disinggung, nah, money managementnya ini, Bapak Ibu sekalian, ini penting banget loh, ternyata ini kunci loh, Bapak Ibu sekalian ya, kunci trader, trader besar, trader-trader yang awet, maksudnya awet nih, akunnya awet, gitu loh, jadi jangan trading sebentar, ya, sebentar aja, tapi abis itu, nggak trading lagi, karena, mungkin, wah, lost, misalnya gitu ya, kenapa cepat, cepat kali lost, karena, money managementnya, tidak di, terapkan dengan baik, ya, jadi misalnya, kalau dananya, Bapak Ibu bisa, bisa hitunglah, misalnya nih, kalau dananya, misalnya, di bawah 500 dolar, kalau untuk trading 0,1, ya, jadi, baiknya, ya, tradingnya 0,1 lot, dengan, cukup satu posisi, jadi, santai tradingnya Bapak Ibu, ya, jadi, kalau pun loss, lossnya udah terukur, misalnya lossnya, sekali loss, misalnya 25 pips, kalau lossnya 25 pips, kali 0,1 kan 25 dolar, kalau kita trading, dananya masih ada 500 dolar, modal, kehilangan 25 dolar kan, Bapak dan Ibu juga, oh, siap gitu, menanggung, kerugian itu, tapi kalau misalnya, nggak pakai stop loss, ya kan, harganya nanti besar, kan bingung juga, gitu ya, bagaimana nih, cara, kebanyakan nih lossnya gitu ya, kenapa nggak pakai stop loss dari awal, jadi kita, perbaiki dari sisi money managementnya, ataupun misalnya, modalnya 500, atau di bawah 1000 dolar, ya, tradingnya misalnya, langsung 0,5, nah, itu kan secara, secara money management, kurang ideal, ya, Bapak Ibu sekalian, itu berapa persen tuh, ya, dari modalnya, karena yang, yang aman itu ya, 0,1, sampai 2 persen, untuk risknya, itu ya Bapak Ibu sekalian, ya, kemudian yang ketiga, ya risk reward, risk reward itu, perbandingan, risk, itu adalah SL, dengan reward itu TP, ya, jadi kalau misalnya, yang biasanya itu, risknya itu, misalnya 1, ya rewardnya 1, tapi yang, yang baik itu risknya 1, rewardnya 2, misalnya, stop lossnya 50 pips, atau 30 pips, TPnya 60 pips, gitu ya, nah masalahnya, kalau kita mau TPnya, 60 stop lossnya, 30, berarti kalau kita posisi buy, berarti kita, kembali ke poin yang ini ya, berarti kita cari, untuk entry buynya dimana, berarti kita cari entry, mungkin di area support, ya, area support, area ya, bisa area demand, pakai MA, bisa, pakai indikator lainnya, bisa, ya, atau dengan metode yang lain, yang Bapak Ibu ngerti, untuk, dimana, mencari titik entry buy, misalnya, demikian juga, mencari titik entry sell, dimana ya, mungkin cari yang, di atas, area supply, bisa dengan, bantuan indikator, dan lain, segala macam, itu cara kita untuk meningkatkan, supaya, rewardnya, lebih tinggi, daripada risknya, mungkin itu ya, Pak Dela, materinya, enggak banyak-banyak ini, karena memang, kalau untuk, ini kita banyakan, diskusi ya, kalau ada yang mau tanya ya, mungkin ada yang mau nanya lagi ya, oke, baik Pak, kita mungkin bisa langsung, lanjut di pertanyaan ya Pak, iya, boleh-boleh, ada pertanyaan dari, Pak Roda Yoyo nih Pak, malam Pak Swendi, saya trading, tanpa menggunakan stop loss, hanya saja, kalau kiranya harus cut loss, saya, cut loss dengan menggadai, yang profit, saat itu didapat, semisal, kemarin saya floating, 0,30 di gold, minus floating, di angka, 1788, sebesar, 1520 dolar, terus saya ambil posisi buy, di harga, 1821, dan ada profit floating, di profit floatingnya, itu 1514 dolar, kira-kira, pertanyaannya Pak Roda, cara seperti itu, benar nggak Pak Swendi, silahkan dijawab Pak, oke, jadi saya baca dulu, pelan-pelan ya, Pak Roda Yoyo, Pak Yoyo ya, jadi Bapak, ini kan contoh ya, sebagai contoh, jadi misalnya, jadi Bapak menggadai, atau misalnya, merelakan, hasil profit, yang udah didapat, jadi segitu ya, jadi memang nggak pakai stop loss, tapi misalnya, kalaupun rugi, misalnya posisi akan rugi, jadi Bapak, kira-kira ruginya, ke untung, yang udah didapat kemarin, jadi paling nggak, nggak mengikis, modal Bapak gitu ya, oke, saya nanggepnya seperti itu ya, Pak Yoyo ya, sebenarnya cara, itu benar atau tidak ya, benar atau tidak, sebenarnya kan, itu, saya nggak bisa mengatakan, itu benar, atau tidak ya kan, tapi Pak, sayang juga ya, menurut saya, sayang sekali nih, misalnya Pak Yoyo, kemarin udah profit, 1.500 dolar, tapi Bapak, kayaknya, siap gitu, yang profit kemarin itu, saya siap, kalau misalnya, posisi saya yang baru ini, bakal loss, ya paling nggak, lossnya sampai ke, 1.500 yang kemarin, jadi nggak sampai makan modal, ya seperti itu, menurut saya itu sayang Pak, sayang sekali, kenapa, karena trading itu kan susah Pak, untuk kita mendapatkan lagi, 1.500 dolar aja, belum tentu kita, bisa pastikan itu, bisa, kita dapetin dalam, transaksi kita Pak, gitu ya, atau transaksi berikutnya, kita dapetin gitu, belum tentu Pak, jadi sayang gitu Pak ya, jadi paling nggak memang, harus nih, dari awal, Bapak Yoyo, sudah membuatkan plan-nya Pak, jadi kan kalau kita loss, ya lossnya segitu, yang sudah kita tolerir, gitu Pak ya, saya mau trading, kan siap rugi, gitu ya, siap profit, siap rugi, kalau profit mau, udah pasti siap, siap rugi, tapi rugi saya, segini aja, kalau Bapak kan ruginya, mantep banget ya, pokoknya profit kemarin, 1.500, saya, kalaupun rugi, ya sampai segitu aja, jangan sampai makan, modal saya yang lain, tapi menurut saya, ya Pak, profit, pasti sudah siap betul, ya, menurut saya sayang sekali Pak, Yoyo, ya, baiknya gini Pak, misalnya nih, Bapak Yoyo, ambil posisi buy, gitu ya, ambil posisi buy, terus Pak Yoyo punya target, berapa, ya stop loss-nya, misalnya di bawah posisi buy Bapak, nggak usah terlalu jauh Pak, gitu, jadi, kalau pun loss, loss, karena analisa Bapak berarti, ada yang meleset, gitu, jadi kalau analisa kita meleset, ya, kita sudah batasi, loss-nya Pak, gitu, misalnya, loss-nya 500, jadi kalau misalnya, kita sudah pasang loss-nya 500, mungkin itu, berapa poin ya, ternyata kena juga, oke, kalau point to loss, ketika Bapak lagi tidur, besok pagi lihat, wah, saya loss 500, tapi nggak apa-apa, waktu sehari sebelumnya, saya masih ada profit, 1.500, dipotong 500, masih ada profit 1.000, enakan Pak, daripada, kita merelakan, siap-siap rugi, yang udah kemarin kita, tradingkan capek-capek, gitu ya Pak ya, semoga, ini, masukkan aja, ya, mungkin ini bisa jadi, masukkan yang, yang baik ya, buat Bapak, karena sayang Pak, kita udah cari-cari 1.500, kita relain aja, kalau misalnya kita, akan loss, gitu, lebih baik kita buat, risk reward-nya, pada saat kita, open posisi, udah plan-nya, misalnya kita, di bawahnya harga, open kita, kalau kita mau buy, berapa poin, gitu ya, itu jadi Pak, jadi kita tidur pun, juga lebih tenang, kalau besok pagi kita lihat, oh posisi kita loss, nggak apa-apa, sebelumnya masih ada, keuntungan kok, jadi nggak langsung, mengikis, keuntungan kita sebelumnya, gitu, oke, oke, terima kasih Pak, untuk jawabannya, Pak Suen, cukup menjawab ya, tadi yang bertanya itu, adalah Pak Roda Yoyo, silahkan tulis di kolom, kalau Bapak sudah, cukup, memahami, jawaban yang menampaikan, oleh Pak Suen ya, mungkin ada pertanyaan lagi nih Pak, saya beritanya, pilihan trading antara buy dan sell, berarti itu, perbandingan 50, banding 50 ya Pak ya, ya betul, jadi gini, kalau trading, trading itu kan memang, 50-50 ya, jadi kalau kita nggak pakai analisa aja, ya nggak pakai analisa, itu 50-50, jadi misalnya Dela nih, pencet aja kan, trading itu kalau dari HP, apalagi tinggal buy dan sell kan, jadi misalnya nih, kita jadi, itu sih memang, orang yang misalnya, trading itu, uangnya mungkin santai, gitu ya, buat dia, jadi asal click buy dan sell, jadi kalau untung, wih, untung, itu sebenarnya untung-untungan, gitu, bukan dengan analisis, tapi bisa juga, punya profitable 50%, gitu, ya punya profitabilitas, maksudnya 50%, meskipun kita nggak pakai analisa, gitu, maksudnya dengan analisa, yang kita perbaiki, supaya bisa, meningkatkan, apa namanya, yang dari 50%, jadi 60%, mungkin ya, maksudnya tingkat kemungkinan, kita bisa profit, tapi kalaupun, loss, misalnya udah, udah kita ngikutin trend, udah kita, lihat, apa namanya, price actionnya, misalnya indikator udah mendukung, ya, udah segala macem, tapi masih kena sabut juga, kena SL, itu, poin nomor dua, yaitu dengan, risk reward atau money management, gitu ya, jadi, pokoknya kita bisa mengatasi, supaya, bagaimana, pas kita evaluasi, kalaupun loss, kita nggak sampai, babak belur lah, gitu ya, nggak bakal cepat MC, karena kita bisa mengatur modal kita, dan juga risk reward kita, gitu ya, semoga ini, bisa menjadi, solusi bagi, para sobat trader, ya, dengan, macem-macem, metode, masing-masing trader, ya, misalnya, ada yang day trade juga, ada yang long trade juga, ada yang, trading forecard, gold, segala macem deh, punya metode macem-macem, tapi jangan lupa, ya, money management, dan risk reward ini, diperhatikan, gitu, ya, Pak Sme, Mbak Dela kan suaranya, ini ya, apa, oh, Mbak Dela suaranya agak kesek-kesek, nggak apa-apa, saya lanjut aja ya, oke, masih ada materinya dikit ya, nah, ini mungkin, kayak motivasi-motivasi aja ya, jadi, kita kalau mau trading, kita memang, mesti siapin strategi, ya, sobat trader, jadi, jangan seperti tadi ya, memang punya, peluang 50-50, asal masuk, buy dance-nya tinggal klik ya, itu sih namanya orang yang memang kebanyakan duit ya, kebanyakan duit, jadi kalau loss ya, tenang, kalaupun profit ketawa-ketawa gitu ya, jadi bukan pencapaian, uh, analisa saya, akhirnya berhasil, gitu ya, bukan gitu ya, jadi, kalau profit ketawa-ketawa, kalau loss, ya, gitu ya, santai aja ya, bukan begitu juga ya, jadi bagaimana 50% probabilitasnya, kita tingkatin dengan analisis, teknikal ataupun fundamentalnya, ya, sobat trader, oke, jadi, kondisi pasar yang tidak sepenuhnya bisa diprediksi, sesuai dengan rencana ya, memang kadang bisa membuat trader jadi ragu untuk open market, gitu ya, membuat takut ya, takut rugi, ya, nah, jadi memang, baiknya, ini memang perlu ya, jam terbang juga, jam terbang misalnya, analisanya dimatangkan ya, yang penting balik lagi ya, money management dan risk reward, gitu ya, oke, sobat trader, ya, Pak Sven, suaranya saya cukup jelas? ya, sudah jelas, oke, Pak Sven, satu pertanyaan terakhir, mungkin bisa dijawab juga nih, Pak Sven, ada pertanyaan masuk, saya dengar, saya dengar, ada jika, jika target profit, profitnya lebih besar daripada batasan lossnya, itu lebih baik ya, Pak? Gimana Bu, ulang, saya dengar, jika target profitnya lebih besar daripada batasan loss, itu metode yang baik, oh iya, itu namanya, ya betul, itu namanya risk reward ya, jadi risk reward, risk berbanding reward, jadi kalau kita trading, kita, yang pertama, atur dulu risknya berapa, risknya misalnya saya maunya, dari modal, misalnya modal kita 500, ya, 500 dolar, trading 0,1, misalnya, saya, batasi, risk saya, paling banyak 50 pips, misalnya ya, 50 dolar, tapi, apa namanya, targetnya, lebih besar daripada 50 pips, misalnya 60 pips, ya, atau 70 pips, atau 80, atau 100 pips, gitu, tentunya kalau 100 pips sekali transaksi, itu kan memang, harus cari yang, trending ya, yang marketnya trending, artinya kalau lagi bullish, ya bullish, bearish, ya bearish, maksudnya diikutin, arah marketnya, tapi kalau yang sobat trader, seperti tadi, yang short term, short term, misalnya, dalam satu hari, mau trendnya, trend harian, mingguan lagi, kuat naik, tapi kalau, sobat trader lihat di M30, M15, ada peluang untuk sell, ya bisa aja, karena cuma ambil 10 poin, 15 poin, gitu ya, yang penting, stop lossnya dijaga, gitu ya, jangan lebih besar stop loss, daripada, taking profit, minimal sama, tapi baiknya memang, lebih banyak rewardnya, daripada risknya, gitu, baik Pak Sven, terima kasih untuk, jawabannya, Pak Sunarto Chandra, bertanya lagi nih, Pak nanya lagi, gak apa-apa Pak, kalau saya pasang SL jauh, dan tidak pasang SL, tapi pasang trailing stop, itu gimana Pak Sven? Wah, saya tidak sarankan sih ya, intinya, tidak pasang TP ya, oh direvisi lagi itu Pak, tidak pasang TP ya, janganlah Pak, ya, trailing stop itu juga, bisa, bisa boomerang juga kok, ya, jadi, gini deh, intinya kita, trading itu, memang harus punya, batasan, ya, batasan, untung juga harus ada loh Pak, gitu ya, jadi jangan pakai TP juga ya, jadi, jangan misalnya, saya tidak pakai TP, jadi TP sebesar-besarnya, jadi, janganlah, jadi setiap, setiap trading itu, memang ada strateginya, jadi strateginya, misalnya, udah siap arah kemana, segala macam, habis itu siap, risknya SL di berapa, TP-nya juga di berapa, karena, market ini, memang kita, gak bisa, gak bisa, pastikan gitu, contoh gini Pak, kita, kita udah pasang TP misalnya, bagus nih, TP 100 pip, memang, lagi trending market, udah 95 pip, misalnya ya, 95 pip nih, dikit lagi, kalau kita lihat di komputer, di laptop itu, udah ijo-ijo kan ya, kalau udah mendekati TP kan, ijo ya, udah kedip-kedip, ijo, udah mau TP nih, wah, dikit lagi TP, kita mungkin udah terlalu pedih, tapi, bisa juga, ya, misalnya kita lihat, udah hampir TP nih, terus kita tinggal nih, kita tinggal lagi, sambil kerja, sambil jalan, atau sambil minum kopi, tiba-tiba harga balik lagi, turun, turun lagi, ya, akhirnya gak, agak menjauh dari TP gitu, lama-lama, malah, makin terkikis TP-nya, misalnya gitu ya, jadi baiknya memang kita pasang TP Pak, kalaupun TP-nya misalnya, 100 poin, tapi kita rasa udah cukup nih, ah, udah 80 poin, ah, kita tutup juga gak apa-apa, ya, yang penting kita merasa, kita sudah mendapatkan profit yang cukup, jangan sampai gak pasang TP juga, nanti kita udah profit tinggi, gitu ya, apalagi kalau, kalau kita loadnya besar, udah tinggi, terus kita udah pede nih, wah, bakal nambah lagi nih kayaknya profitnya, jangan juga ya, lebih baik kita memang dari awal, strateginya, sudah kita siapkan, TP berapa, stop post berapa, itu Pak, itu yang saya sarankan sih, jadi saya gak sarankan untuk, tidak pakai TP, tidak pakai SL, ya, trailing stop juga, gak disarankan, Pak Sunarto, terima kasih Pak, penjelasannya, sedapat ilmu, plus sedapat ketawa juga, oke, terima kasih Pak Sunarto, ya, tidak ada pertanyaan, ternyata malam ini banyak juga yang nanya ya, ternyata malam ini banyak juga yang nanya, baik, terima kasih Pak Sunarto. seperti ini, ternyata memang, kita para trader, mengalami gitu, jadi ini mungkin seperti, menjawab juga, pertanyaan-pertanyaan, sebuah trader, gitu ya, oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi nih Pak Sven, mungkin ada yang Bapak mau sampaikan, untuk closing statement, materi Bapak malam hari ini, ya, jadi, untuk closing statementnya, bagaimana caranya kita meningkatkan, probabilitas, ya, jadi, ya itu seperti tadi, yang pertama, dengan kita, meningkatkan, analisis kita, baik teknikalnya, maupun fundamentalnya, lalu, terapkan money managementnya juga, ya, dan, risk rewardnya, itu yang perlu diperhatikan. Oke, oke, terima kasih Pak Swendi, dan terima kasih bagi Sobat Traders, yang sudah mengikuti acara webinar, pada malam hari ini, sudah juga kontribusi, untuk pertanyaan Sobat Traders, ya, jadi, kami harapkan Sobat Traders, yang tadi sudah bertanya, mendapatkan jawaban dari Pak Sven, itu cukup, memberikan, pengetahuan, atau ilmu yang baru, ya, bagi Sobat Traders, untuk, dalam dunia trading ini, jadi, Sobat Traders, yang hadir malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih, Sobat Traders, yang mungkin baru pertama kali hadir, dalam acara webinar, Sobat Traders, dapat melihat di kolom chat, admin kami, memberikan Sobat Traders link, untuk bergabung, di dalam grup Telegram, Forex Simpro Community, dan juga, Sobat Traders, yang mungkin baru bergabung, di dalam acara webinar ini, Sobat Traders, juga dapat mengisi, absensi acara webinar kita, kita akan ketemu lagi, webinar selanjutnya, pada hari Selasa, minggu depan, dan mungkin, sebagai tambahan informasi, yang mungkin, sudah ada di antara Sobat Traders, yang malam hari ini, sudah sangat setia, mengikuti, acara live trading, atau webinar Forex Simpro, kami informasikan, bahwa minggu ini, kita tidak mengadakan, live trading ya, yang biasanya, kita mengadakan acara live trading, itu hari Rabu, dan hari Kamis, tapi untuk minggu ini, karena menjelang, Idul Fitri, Forex Simpro, tidak mengadakan, acara live trading, jadi kita akan ketemu lagi, minggu depan, hari Selasa, acara webinar, Rabu, dan Kamis, kita akan ketemu lagi, dalam acara live trading, dan seperti biasa, signal tetap ada di grup, Forex Simpro Community, tapi satu saja, yang di Forex Simpro, enggak, Forex Simpro Premium Signal, betul, jadi member premium, yang hadir pada malam hari ini, trading enggak libur ya Pak, Pak Sven, iya, iya, tetap, tetap, memberikan, iya, signal, Pak Alim, dan juga Pak Michael Yuni, jadi Bapak Denggram, Forex Simpro, peronan signal lagi, mantap Pak Sven, Pak Sinarto, berlanggang, ya, jadi bagi sahabat trader, ya, jadi sahabat trader, bagi sahabat trader, yang ingin bergabung, Mbak Dela, kayaknya, agak, agak ini ya, agak, suara saya sudah jelas belum Pak? Sempat hilang-hilang, sekarang sudah jelas? sekarang? ya, sempat hilang-hilang, sudah jelas, kalau sekarang? oke, sudah jelas, jadi sahabat trader, Mbak Dela, yang pastinya, karena kita enggak boleh mudik, ya kan, enggak boleh kemana-mana, jadi, Bapak Ibu, trading di rumah aja, sambil santai-santai, bersama keluarga, nanti kalau ada signal, bisa ikuti signalnya, oke? oke, betul, suara saya jelas enggak Pak Sven, sekarang? ya, sudah jelas, jelas ya, jadi bagi sahabat trader, yang ingin bergabung, di dalam grup telegram, Forex Simpro Premium Signal, sahabat trader, dapat membuka akun, di PT Java Global Features, yang merupakan broker lokal, dan di Java juga, sistem deposit dan withdrawal, juga cukup mudah dan aman, bagaimana caranya, sobat traders, membuka akun di PT Java Global, sobat traders, dapat menghubungi kembali, setiap rekan-rekan dari Java, yang sudah menghubungi, dan mengundang sobat traders, ke acara webinar, pada malam hari ini, jadi sobat traders, yang enggak mau ketinggalan signal, dari analis-analis kita nih, Pak Swendi, Pak Lindu, dan juga Pak Michael, sobat traders, disarankan, untuk bergabung, di dalam grup telegram forex simpro premium signal, sobat traders, dapat menghubungi kami, atau menghubungi admin forex simpro, itu saja, kita akan ketemu minggu depan, dan kita akan closing, untuk webinar kita, pada malam hari ini, terima kasih, untuk kehadiran semua sobat traders, selamat malam, sampai jumpa, dan salam profit, salam profit, Sampai jumpa,